Yang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah reda, tidak akan pernah rela, tidak akan pernah senang kepada kalian umat Islam. Sampai kalian umat Islam mengikuti tata cara hidup mereka, mengikuti agama mereka. Orang Nasrani kalau memanggil umatnya beribadah dengan apa? Dengan lonceng teng, teng, teng. Satu, orang Yahudi memanggil umatnya beribadah dengan apa? Trompet. Orang majusi, api. Dan itu terjadi ketika umat Islam meniru orang Yahudi, Nasrani, majusi ketika apa? Menyambut Tahun Baru Kristian, Tahun Baru Masehi, Tahun Baru Kristian. Mana ramai umat Islam merayakan Tahun Baru Islam atau Tahun Baru Kristian? Mana yang ramai? Apa yang terjadi malam Tahun Baru? Orang Islam berkumpul di tengah kota, Pekan Baru berkumpul di tengah kota, Bukit Tinggi, di jam Gadang. Air yang ditunggu, ketika jam Gadang angka jarum jamnya tepat di angka 12 semalam. Teng, 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 teng. Tepat jam 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 semalam. Langsung, wah, trompet-trompet dijual yang dibuat. Sudah itu kembang api. Satu malam, orang Islam meniru tiga agama kafir, Bapak-Ibu sekarang. Yang mirisnya yang merayakan itu lebih banyak orang Islamnya dibandingkan orang kafirnya. Betul tidak? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Tafakufid din Masjid seratul jannah Yang dirahmati oleh Allah Salam dan salam Senantiasa kita hatalkan Kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Di atas Diturunkannya Rasulullah Salam Sebagai Nabi akhir zaman Sebagai panutan kita Sebelumnya syukur Alhamdulillah Yang telah melimpahkan berbagai nikmat dan rahmatnya Kepada kita sekalian Babi sekalian Alhamdulillah Dari rentetan Perjalanan safari dakwah saya Untuk kawasan Riau Ini merupakan safari dakwah yang keempat Yang awalnya Diawali oleh Bapak Effendi Bapak Effendi Yang pertama mengundang saya Ke pekan baru Kira-kira bulan berapa itu Pak ya Tahun lalu ya Bulan 12 ya Tahun lalu ya 2023 Akhir Hingga akhirnya Saya Melanjutkan safari dakwah Ke satu, ke dua, dan ke tiga Hingga yang keempat Karena Alhamdulillah Banyaknya permintaan Dari para jamaah Semoga kiranya Dakwah kita ini Baik dari pengurus Maupun kawan-kawan tim media Yang telah berjuang Dengan medianya Semoga kiranya ini merupakan Andil kita Untuk bersama Menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala Bapak Ibu sekalian Rahmatullahi wa ta'ala Sebagaimana permintaan Dari materi Yang ingin disampaikan Majid sebagai tempat penyelamat Di akhir zaman Kenapa kita Mengambil kesimpulan Majid sebagai tempat Keselamatan di akhir zaman Tak terlepas daripada Apa yang didirikan Allah Subhanahu wa ta'ala Diperintahkan kepada Para malaikat Untuk menerikan Tapak daripada Baitullah Ka'bah Bapak Ibu sekalian Jadi kiranya Ka'bah itu Bukan didirikan oleh Nabi Ibrahim Tetapi Para malaikat Sebelum adanya manusia Dan akhirnya Dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim AS Dan juga melihat Daripada fenomena alam Ketika terjadi Musibah Tahun 2004 Kira-kira musibah Apa itu Bapak Ibu sekalian Tsunami di Aceh Tsunami di Aceh Mengeluluhlantakkan Perkampungan Rumah-rumah Gedung-gedung Yang kokoh Hancur Oleh laut Tetapi Masih ada tersisa Yang berdiri kokoh Apa itu Bapak Ibu sekalian Masjid Betapa banyak Negeri rumah Yang dihancurkan Oleh Allah Melalui Tentaranya Berupa laut Dan kempah bumi Hancur perkampungan Tetapi Majid tetap Berdiri kokoh Kemudian Bapak Ibu sekalian Galodoh Yang terjadi Baru-baru ini Di Sumatera Barat Disimpang Bukit Batabuah Sampai Ke Padang Panjang Sampai Ke Tanah Datar Sebagian rumah-rumah Hancur Tetapi Masih berdiri kokoh Surau dan Masjid Karena apa Karena Masjid adalah Rumahnya Allah SWT Masjid Muslimin Rahmatullahi Allah Untuk Mengawali Kajian kita ini Pertama Saya sampaikan Firman Allah Surat Al-A'raf Ayat 96 Dimana Allah Berfirman A'udhu Billahi Bina Syaitan Rajim Bismillah Rahman Rahim Walau Anna Ahlal Kura Aman Wattakaw Laf Tahna Alayhim Barakatim Minas Samai Wal Ard Walakin Kazzab Walakin Kazzab Fa Akhub Nahum Bima Kanu Yak Sibun Allah Berfirman Yang artinya Kalau sekiranya Penduduk Negeri Negeri Ini Allah Sebut Penduduk Negeri Bukan Allah Sebut Hanya Orang Beriman Hanya Orang Islam Hanya Orang Soleh Tetapi Seluruh Penduduk Negeri Maknanya Apa Allah Menghendaki Penduduk Negeri Ini Aman Wattakaw Beriman Dan Bertakwa Kalau Kalau Sekiranya Penduduk Penduduk Negeri Ini Beriman Bertakwa Maka Akan Kami Bukakan Pintu Berkah Dari Langit Dan Bumi Dari Langit Allah Turunkan Hujan Membawa Berkah Menyuburkan Tumbuh-tumbuhan Memenuhi Kebutuhan Hajat Manusia Tumbuh-tumbuhan Dan Hewan-hewan Ternak Kita Dari Bumi Allah Tumbuhkan Berbagai Macam Tumbuhan Untuk Memenuhi Kebutuhan Kita Dan Kebutuhan Ternak-ternak Kita Itu Apabila Penduduk Negeri Beriman Dan Bertakwa Maka Dari Langit Allah Turunkan Berkah Dari Bumi Allah Keluarkan Berkah Namun Kata Allah Tetapi Penduduk Negeri Itu Mendustakan Ayat-ayat Kata Allah Mendustakan Ini Makananya Bukan Tidak Tau Mendustakan Ini Makananya Mereka Tau Tapi Burak-burak Tak Tau Mereka Tau Tetapi Tak Mau Tau Mereka Tau Tetapi Tidak Mengamalkan Isi Ilmu Yang Mereka Pelajari Dari Ayat-ayat Al-Quran Mereka Mendustakan Ayat-ayat Kata Allah Maka Kuhancurkan Negeri Mereka Dikarenakan Ulah Perbuatan Mereka Sendiri Jadi Musibah Bencana Malapetaka Itu terjadi Bukan Karena Proses Alam Itu Bukan Terjadi Karena Kita Berada Di Patahan Bumi Bukan Karena Musim Hujan Bukan Karena Musim Kemarau Tidak Musibah Bencana Terjadi Hanya Karena Allah Murka Kepada Kita Jadi Penyebab Allah Murka Itu Apabila Kita Tidak Beriman Dan Bertakwa Kepada Allah Dan Menustakan Ayat-ayat Allah Babi Sekali Namatai Allah Di Antara Tanda-tanda Kita Beriman Kepada Allah Kita Juga Beriman Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Maka Disempatan Kali Ini Juga Saya Sampaikan Dimana-mana Ya Safari Da'wah Saya Beberapa Dekade Ini Saya Sampaikan Firman Sabda Rasulullah Sallam Dari Thauban Radul Anhu Dimana Thauban Radul Menceritakan Dari Hadis Rasulullah Sallallahu Sallam Yushikul Umamu Antada'alaikum Kama Tada'al Akalatu Ila Kus'atihah Faqala Qail Wa Minkillatin Anu Yawma Idhin Ya Rasulullah Qala Bal Antum Kathir Walak Kinnakum Guthan K Guthai Sayyid Walayan Z'anallah Bin Sudur Ya Aduhikum Mahabat Minkum Walayag Zifanallah Fikulubikum Wal Wahan Faqala Qail Wa Mal Wahni Rasulullah 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 Sallam Bersabda Akan datang Suatu zaman Nanti Kalian Umat Islam Akan Diperebutkan Sepertimana Orang-orang Lapar Memperebutkan Makanan Ini Merupakan Kata Kiasan Bagus Kalian Seumpama Ini Sepotong Roti Dihadapkan Diletakkan Di depan Orang-orang Kumpulan Orang-orang Yang Lapar Makanis Caya Orang Akan Berebut Memperebutkan Roti Ini Mereka Akan Berebut Siapa Yang Bisa Menggapai Roti Terlebih Dahulu Ketika Roti Ini Ada Di Tangan Orang Lain Maka Yang Lain Juga Akan Perusaha Untuk Merampas Itu Kalau Dua Orang Kalau Sepuluh Orang Yang Merampas Maka Roti Ini Akan Menjadi Serpian Kecil Dan Hancur Berserakan Maknanya Adalah Nanti Uman Islam Akan Habis Hancur Berserakan Bapak Ibu Sekalian Apa Bisa Uman Islam Hancur Maka Kita Harus Lihat Sejarah Mungkin Bapak Ibu Sekalian Hari Ini Mendengar Negeri Spanyol Di Benua Eropa Taukah Kita Spanyol Itu Namanya Apa Andalu Andalusia Andalusia Itu Negara Seperti Apa Andalusia Itu Negara Yang Di Bawah Naungan Islam Selama 800 Tahun Islam Berjaya Di Benua Eropa Ingat Di Benua Eropa Itu Dulu Mayoritas Islam Bapak Ibu Sekalian 800 Tahun Andalusia Berjaya Di Sana Namun Akhirnya Islam Umat Islam Habis Sehabis Habisnya Musnah Semusnah Musnahnya Hancur Sehancur Hancurnya Bagus Sekalian Makanya Tidak heran Kalau kita Melihat Negeri Rusia Sekalian Juliana Uni Soviet Ada Bapak Ibu Yang pernah Pergi Ke Soviet Rusia Ada Bapak Ada Pergi Pak Apa Ini Belum Ke Rusia Belum Pernah Sama Kita Tetapi Kita Lihat Di Berita Berita Di Televisi Televisi Di Rusia Ada Bangunan Bangunan Berbentuk Kubah Masjid Banyak Ya Maknanya Apa Dulu Rusia Itu Banyak Mayoritas Muslim Contohnya Ceznya Dagestan Kirgistan Ya Hingga Setelah Uni Soviet Hancur Karena Memerangi Afganistan Hingga Akhirnya Negara-negara Yang Dulu Beragama Islam Ingin Memisahkan Diri Uni Soviet Maknanya Apa Uni Soviet Dua Negara Negara Yang terbesar Kedua Di Dunia Setelah Cina Itu Dulu Mayoritas Beragama Islam Tetapi Islam Ketika Itu Habis Sehabis Habisnya Maknanya Tidak Tidak Ada Jaminan Dalam Sebuah Negeri Islam Akan Tetap Kekal Tetapi Agama Islam Akan Tetap Kekal Di Bumi Allah Ini Ingat Bumi Allah Ini Tidak Hanya Benua Asia Tidak Benua Afrika Islam Tetap Akan Dijaga Allah Di Langit Maupun Di Bumi Tetapi Tidak Ada Jaminan Dalam Sebuah Negeri Islam Itu Akan Tetap Berjaya Akan Tetap Ada Kenapa Bisa Begitu Nah Para Sahabat Pung Bertanya Kepada Rasulullah Kenapa Bisa Begitu Kenapa Umar Islam Di Di Perburkan Sepertimana Orang Orang Lapar Memperburkan Makanan Bertanyalah Salah Seorang Sahabat Apakah Ketika Itu Umar Islam Jumlahnya Sedikit Apakah Ketika Umar Islam Jumlahnya Minoritas Sampai Tertindas Sampai Diperangi Sampai Musnah Sampai Habis Apakah Rasulullah Bahkan Ketika Kalian Diperangi Jumlah Kalian Umat Yang Mayoritas Bahkan Saat Itu Kalian Mayoritas Penduduk Yang Terbesar Di Negeri Itu Ya Umat Agama Islam Yang Terbesar Di Negeri Itu Maknanya Di Negeri Itu Kalian Umat Yang Terbesar Umat Yang Terbanyak Tetapi Kenapa Bisa Musnah Ya Apakah Rasulullah Kalian Banyak Tetapi Banyaknya Kalian Seperti Buih Di Atas Air Pak Lu Sekalian Contoh Ini Teh Talu Masya Allah Contoh Teh Talu Ada Air Ada Buih Mana Yang Lebih Membahayakan Air Dibandingkan Buih Kalau Kita Tenggelam Di Buih Pasti Bisa Berdiri Tidak Tenggelam Di Buih Masih Bisa Bernapas Tidak Tapi Kalau Tenggelam Di Air Bisa Mati Kita Maknanya Apa Air Lebih Kuat Dibandingkan Buih Nah Rasulullah Katakan Nanti Di akhir Zaman Banyaknya Kalian Seperti Buih Bentuknya Banyak Tampaknya Banyak Tapi Tak Punya Kekuatan Jumlahnya Banyak Jumlahnya Mayoritas Tapi Tak Berkualitas Kuantitasnya Banyak Tapi Tak Berkualitas Jumlahnya Banyak Tetapi Penakut Jumlahnya Banyak Tapi Penakut Ketika Jumlah Jumlah Kalian Malitas Tapi Banyaknya Kalian Seperti Buih Di Atas Air Lantas Kata Rasulullah Dan Allah Cabut Rasa Takut Musuh Terhadap Kalian Maknanya Apa Maknanya Orang Orang Kafir Namanya Orang Kafir Bagus Kalian Orang Kafir Lebih Takut Kepada Orang Mu'min Dibandingkan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Namanya Orang Kafir Jadi Kalau Ada Orang Lebih Takut Kepada Manusia Dibandingkan Kepada Allah Pada Kekatnya Dia Bisa Kafir Karena Kita Orang Islam Hanya Takut Kepada Kepada Allah Tidak Kita Takuti Siapapun Kecuali Allah Subhanahu Wata'ala Nah Tapi Rasulullah Allah Caput Rasa Takut Musuh Musuh Terhadap Kalian Siapa Musuh Kita Pak Ketika Kita Membaca Lafaz Takbir Takbiran Di Waktu Hari Raya Ada Kalimat Yang Orang Orang Mereka 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 Hati Kafir Namun Namun Akhirnya Orang Orang Kafir Tidak Takut Kepada Mas Walau Umat Islam Jumlahnya Banyak Walau Umat Islam Memegang Tampu Kekuasaan Presiden Islam Wakil Presiden Islam Menteri Menterinya Islam Tentara Tentaranya Islam Polisi Aparatnya Islam Penduduknya Banyak Islam Tapi Orang Kafir Yang Sedikit Tidak Takut Kepada Umat Yang Mayoritas Kenapa Allah Cabut Rasa Takut Musuh Musuh Terhadap Kalian Kemudian Allah Hunjamkan Kedalam Hati Kalian Umat Islam Wabah Penyakit Yang Lebih Parah Daripada Corona Apa Itu Wabah Penyakit Al-Wahani Ada yang bertanya Apakah Al-Wahani Itu Ya Rasulullah Cinta Dunia Dan Takut Mati Inilah Yang Menyebabkan Lemahnya Umat Islam Inilah Yang Menyebabkan Musnahnya Umat Islam Inilah Yang Menyebabkan Hina Dan Tertindasnya Bahkan Musnahnya Umat Islam Kenapa Karena Terjangkiti Penyakit Al-Wahani Yaitu Penyakit Cinta Dunia Dan Takut Mati Baik Sekali Di awal Hadis Tadi Rasulullah Menyebutkan Kamu Akan Diperbutkan Sepertimana Orang-orang Lapar Memperbutkan Jadi Hakikatnya Sifat Orang-orang Kafir Sifat Orang-orang Mushrik Sifat Orang-orang Munafik Allah Tugaskan Dalam Surat Al-Tawbah Ayat 30 Mereka ingin Memadamkan Cahaya Allah Mereka ingin Memadamkan Agama Allah Dengan Mulut-mulut Mereka Dengan Ajaran-ajaran Sesat Mereka Jadi Orang kafir Itu Programnya Memadamkan Agama Allah Orang kafir Itu Programnya Memerangi Agama Allah Memusnahkan Agama Agama Dan Iscaya Agama Allah Tidak Akan Pernah Musnah Tetapi Saya katakan Tadi Tetapi Dalam Sebuah Negeri Tidak Ada Jaminan Islam Itu Akan Tetap Jaya Apabila Penduduk Negeri Itu Lebih Cinta Dunia Dan Takut Mati Ingat Ingat Program Orang kafir Tadi Surat Atkubah 31 Yang berikutnya Surat Al-Baqarah 120 Orang Yahudi Dan Nasrani Tidak Akan Pernah Reda Tidak Akan Pernah Relah Tidak Akan Akan Senang Kepada Kalian Umar Islam Sampai Kalian Umar Islam Mengikuti Tata Cara Hidup Mereka Mengikuti Agama Mereka Contoh Contoh Pak Ibu Sekali Orang Nasrani Kalau Memanggil Umatnya Beribadah Dengan Apa Pak Ibu Orang Nasrani Kalau Memanggil Umatnya Untuk Beribadah Dengan Apa Dengan Lonceng Teng 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 Satu Orang Yahudi Memanggil Umatnya Beribadah Dengan Apa Dengan Apa Dengan Trom Trompet Orang Majusi Memanggil Kaulnya Beribadah Dengan Apa Dengan Apa Dengan Api Dan Itu Terjadi Ketika Umat Islam Meniru Orang Yahudi Nasrani Majusi Ketika Apa Menyambut Tahun Baru Kristian Tahun Baru Masehi Tahun Baru Kristian Mana Ramai Umat Islam Merayakan Tahun Baru Islam Atau Tahun Baru Kristian Mana Yang Ramai Apa Yang Terjadi Malam Tahun Baru Orang Islam Berkumpul Di Tengah Kota Bukit Tinggi Di Jam Gadang Ya Ayan Tunggu Ketika Jam Gadang Angka Jarum Jam Tepat Angka 12 Semalam Teng 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 Tepat Jam 12 Semalam Langsung Trompet Trompet Dijual Sudah Kembang Api Satu Malam Orang Islam Meniru Tiga Agama Kafir Yang mirisnya Yang merayakan Itu lebih banyak Orang Islamnya Dibandingkan Orang Kafirnya Betul Tidak Miris Kita Setiap Tahun Begitu Yang jual Trompet Agamanya Apa Yang beli Trompet Bayangkan Kadang Ada orang tua Malah Ngajak Anak Malam Tahun Baru Beli Trompet Ini Kenapa Karena Ayahnya Tidak Pernah Ikut Pengajian Ada Jalual Pengajian Di majjid Siratul Janah Tak Seberapa Yang datang Kenapa Dik Pencarian Dik Perasaan Hidui Dik Cari Pitih Dik Karajo Dik Panik Mohon maaf Pak Kecik Buya Hamka Kalau Hidup Sekedar Hidup Baru Di Hutan Hidui Juo Kok Sekedar Karajo Hidui Cuma Tari Karajo Baru Di Kampung Kami Karajo Juo Di Itu Pulo Kalau Anak Sekedar Sarjana Pak Di Kampung Kami Baru Sarjana Juo Pak Di Kampung Kami Pariam Mantu Di Mangguang Sekolah STIB Sekolah Tinggi Ilmu Baru Jadi Baru Kampung Kami Sarjana Pak Tidak Bangga Bana Kalau Anak Sarjana Dan Bangga Bana Kalau Banyak Mahasiswa Memburu Sarjana Kalau Mahasiswa Memburu Sarjana Malek Ke Surau A B Dojo Baru A B Dojo Baru Kuliah Di U Kuliah Di Unri Kos Kosan Dekat Masjid Jarang Berangkat Ke Masjid A B Dajo Baru Baru Di Kampung Kami Sekolah Sekolah Tinggi Ilmu Baru 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 Pemajik Karambia Di Pariaman Sarjana S1 Tapi Baru Baru Tidak Pernah Kesurau Baru Tidak Pernah Menangat Pengajian Sebab Baru Jadi Kalau Masjid Malik Masjid Baru 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 Mohon maaf Pak Limujil 100 Janah Ada Wirtin Berapa Kali Seminggu Sebulan Dua Kali Sebulan Dua Kali Pengajian Itu Disebut Santapan Apa Itu Santapan Rohani Jasad Kita Terdiri Daripada Berapa Unsur Jasmani Dan Rohani Supaya Kita Sehat Panjang Umur Badan Kuat Kita Ngapain Santapan Apa Santapan Jasmani Ini contohnya Santapan Jasmani Ini contohnya Bismillah Enak Ini contoh Santapan Jasmani Makan Minum Santapan Jasmani Kita sehari Berapa kali Makan Bangun Tidur Sarapan Tengah hari Makan Siang Larut Malam Makan 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 Malam Belum Yang Tambahan Somai Bakso Cilok Pahu Macamlah Telun Gulung Yang Wajibnya Saja Sehari Tiga Kali Kita Makan Supaya Apa Supaya Badan Sehat Raga Hidup Nah Coba Untuk Santapan Rohani Itu Supaya Apa Supaya Hati Kita Sehat Sehat Cukupkah Santapan Rohani Sebulan Dua Kali Cukup Coba Kira Kira Dibalik Ngaji Seminggu Tiga Kali Dengan Makan Sebulan Dua Kali Kira Kira Sehat Nggak Kita Makan Dua Bulan Sekali Makan Nasi Minum Air Sebulan Dua Kali Kira Kira Badan Kita Gimana Cungkring Jadi Mumi Macam Fir'aun Pak Ibu Sekalian Nah Kalau Kita Mengaji Dua Minggu Sekali Apa Yang Mati Allah Kuji Mati Hatinya Pendengar Pendengarannya 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 Maka Baginya Allah Kuci Mati Hatinya Berawal Ya Apa Dalam hati Mereka Ada Penyakit Lalu Allah Tambah Penyakit Jadi Pak Berkaitan Tentang Al-Quran Umat Manusia Akan Terbagi Menjadi Tiga Bagian Yang Pertama Orang Yang Beriman Orang Beriman Akan Menerima Hakikat Al-Quran Sepenuhnya Tanpa Ragu-ragu Mereka Menerima Al-Quran Dengan Sepenuhnya Tanpa Ragu-ragu Itu Orang Beriman Yang Kedua Orang Kafir Mereka Menolak Serta Merta Al-Quran Yang Ketiga Mereka Menerima Al-Quran Mendengarkan Al-Quran Tetapi Mereka Sami'na Wa'aswaina Apa-apanya Kami dengar Dan kami Lalaikan Kami dengar Kami tahu Kaji itu Tahu Kami cuma Dia mengenai Juan Indah Dia tahu Orang Munafik itu Tahu Solat Hukumnya Wajib Orang Munafik itu Tahu Meninggalkan Solat Itu Dosa Besar Tapi Ada Laki Orang Ayah Orang Islam Tujuh Keturunan Orang Minang Pula Lagi Ada Yang Solat Seminggu Sekali Ada Mengakul Orang Minang Malu Orang Minang Sabananya Orang Minang Orang Yang Paling Alim Di Dunia Maaf Bukan Dengan Merendahkan Orang Orang Yang Lain Terus Terang Yang Punya Falsafah Adat Bersendikan Syarat Syarat Bersendikan Kitab Allah Syarat Mengata Adat Memakai Mohon Maaf Orang Melayu Dia punya Itu Adat 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 Ditopang 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 Dengan Syarat Syarat Is Syarat Islam Syarat Basah Kitab Kitab Allah Syarat Islam Bersumberkan Daripada Kitab Allah Al-Quran Syarat Mengatuh Adai Memakai Apa yang Ditetapkan Oleh Syarat Itulah Yang Dipakai Oleh Adat Orang Minang Kabau Jadi Kalau Orang Minang Kabau Berada Orang Minang Yang Paham Dengan Syariat Islam Dan Syariat Islam Setelah Mengucapkan Dua kalimat Syahadat Yang pertama Adalah Mendidikan Solat Semestinya Semestinya Tidak ada Orang Minang Yang Meninggalkan Solat Semestinya Begitu Kalau Orang Minang Yang Berada Semestinya Tidak ada Parusi Minang Kabau Yang Tidak Berjilbab Sebab Sarak Mengatuh Adai Memakai Surat Al-Ahzab Ayat 59 Hai Nabi Katakan Kepada Istri Istrimu Anak Anak Perempuan Dan Istri Istri Orang Mumin Hendaklah Mereka Mengulurkan Jilbabnya Keseluruh Tubuh Mereka Jadi Wanita Muslimah Itu Orang Parusi Minang Kabau Itu Ciri Cirinya Menutup Aurat Pertanyaannya Ada Nggak Yang Keluar Rumah Perempuan Perempuan Yang Tak Berjilbab Yang Beragama Islam Ada Nggak Ada Nggak Yang Padusi Minang Kabau Kulur Rumah Nggak Berjilbab Ada Nggak Jangan Mengaku Islam Jangan Mengaku Minang Kabau Semestinya Orang Minang Kabau Yang Paling Soleh Di Muka Bumi Ini Semestinya Orang Minang Kabau Yang Meramikan Masjid Ini Mohon Maaf Ada Botol Ini Dua Lagi Botol Aku Boleh Dua Dan Saya Minta Tolong Bu Ya Ardi Biar Pindah Bu LC WC Buka Surat Anissa Ayat 102 Bapak Kalau Orang Minang Berada Maka Sarak Mengatuh Adik Memakai Sarak Minang Itu Bersumber Al-Quran Betul Pak Banyak Orang Minang Nanti Bawa Gini Banyak Banyak Minang Alhamdulillah Bagaimana Bapak Bagaimana Bapak Basuh Bapak Orang Piyaman Apa Orang Piyaman Bapak Banyak Jawa Sikam Kita Dengarkan Sarak Mangatuh Dari Kitabullah Surat Anissa Surat Keempat Ayat 102 Ada Ada Dan apabila Engkau Muhammad Ini Muhammad Siapa Maksudnya 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 Nabi Muhammad Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Lanjut Berada Di tengah Tengah Mereka Sahabat Siapa Sahabat Nabi Ini Di antaranya Ubakar Umar Usman Ali Kaum Muhajiri Dan Kaum Ansar Berada Di tengah Tengah Sahabat Melaksanakan Sholat Bersama Mereka Itu Sholat Apa Sholat Apa Sholat Berjamaah Berjamaah Mereka Menyandang Senjata Sholat Besertamu Dan Menyandang Senjata Itu Sholat Dimana Pak Sholat Besertamu Secara Berjamaah Dan Menyandang Senjata Sholat Dimana Sholat Dalam Kondisi Perang Pak Apa Taruhan Sholat Di medan Perang Pak Apa Taruhannya Taruhannya Nyawa Pak Bisa 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 Orang Akan Memerangi Kita Menunggu Kita Sholat Ketika Kita Sholat Ditebak Kita Mati Kita Semuanya Tetapi Allah Maha Kuasa Allah Maha Tahu Allah Maha Bijaksana Tetap Di medan Perang Diwajibkan Sholat Berjamaah Tetapi Diberikan Keistimewaan Tata Caranya Bagaimana Tata Caranya Kita Dengarkan Kemudian Apabila Mereka Yang Salah Berserah Berserah Tujud Tidak Menunggu Akan Tentu Maka Tentu Mereka Bindah Dari Kelak Amun Tujuh 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 Ya Begini Pak Umpamanya Pak Ini Seumpama Imam Ini Seumpama Makmum Di Sof yang Pertama Ini Seumpama Makmum Di Sof yang Kedua Solat Di Medan Perang Solat Di Medan Perang Itu Pakai Kipas Angin Pakai AC Bawa Karpet Pakai Baju Bersih Di Medan Perang Baju Perang Ya Ketika Imam Ruku Allahu Akbar Maka Makmum Yang Sof pertama Ikut Ruku Allahu Akbar Makmum Yang Sof kedua Tetap Berdiri Siap Siaga Semari Menyerang Senjata Makmum Yang Sof kedua Pak Tetap Berdiri Siap Siaga Semari Menyerang Senjata Maknanya Apa Ketika Yang Di Depan Ruku Imam Ruku Makmum Yang Di Depan Ruku Ini Dan Kondisi Solat Tetapi Bersiap Siaga Ya Kalau Kalau Ada Serangan Datang Kalau Kalau Ada Musuh Datang Ketika Sedang Solat Musuh Datang Maka Inilah Yang Tampil Menyerang Dulu Pak Dalam Kondisi Solat Ini Ya Kemudian Bangkit Imam Samih Allah Iman Hamidah Makmum Ikut Rabbana Lakalham Yang Ini Tetap Siap Siaga Semari Menyandang Senjata Imam Sujud Allahu Akbar Allahu Akbar Ini Tetap Berdiri Siap Siaga Semari Menyandang Senjata Sampai Imam Bangkir Kerajaan Yang Kedua Allahu Akibun Allahu Akbar Coba Ulang Lagi Dan Apabila Mereka Yang Sujud Dan Apabila Mereka Yang Sujud Besertamu Ulang Kedepan Lagi Sikit Kemudian Apabila Mereka Yang Sujud Besertamu Budud Telah Menyempurnakan Satu Rakaat Orang Yang Sujud Besertamu Sujud Telah Menyempurnakan Satu Rakaat Maka Hendahlah Mereka Pindah Dari Belakangmu Ini kan tadi Ikut Imam Ini Imam Rukut Dia ikut Ikut Imam Selesai Satu Rakaat Maka Ini Pindah Kebelakang Hantas Kemudian Hilang Dan Hendahlah Datang Golongan Yang Belum Solat Pindah Ke depan Lalu Mereka Solat Denganmu Lalu Mereka Solat Denganmu Maknanya Apa Saya ulang Lagi Imam Dengan Maknus So Yang Pertama Sudah Menyempurnakan Satu Rakaat Maknum Yang Tadi Mengikuti Imam Mundur Kebelakang Maknum Yang Tadi Siap Siaga Belum Menyempurnakan Satu Rakaat Maju Kedepan Bergantian Menyempurnakan Satu Rakaat Allahu Akban Maknum Ini Ruku Imam Tetap Berdiri Siap Siaga Maknum Yang Mundur Tadi Bergantian Siap Siaga Semari Menyandang Senjata Sampai Imam Memini Bangkit Rakaat Yang Kedua Allahu Akbari Baru Imam Memulai Rakaat Yang Kedua Begitu Pak Sarak Mengatur Adai Memakai Jadi Semestinya Orang Minang Kabau Yang Paham Adai Yang Mengarati Sarak Endahnya Laki Laki Minang Kabau Wajib Menjaga Surat Berjamaah Walau Di Medan Perang Nyawa Sebagai Taruhannya Walau Di Medan Perang Laki Laki Minang Kabau Semestinya Menjaga Surat Berjamaah Itu Laki Laki Minang Kabau Yang Beradai Jadi Kau Beradai Laki Laki Minang Kabau Pak Panuah Musajik Kau Minang Kabau Masuk Orang Melayu Orang Minang Kabau Dari Bukit Tinggi Dari Pariyaman Dari Pasir Basu Dari Singkarak Tumpah Ruah Dimana Masjid Berkuman Azan Maka Orang Minang Yang Meramaikannya Nah Kenyataannya Ba'a Kini Ba'a Kenyataannya Lai Orang Minang Meramian Surau Lai Orang Minang Meramian Surau Masjid Bampok Dilapau Siatu Orang Orang Batak Atau Orang Minang Itu Orang Minang Yang Tak Baradai Padusi Minang Kabau Semestinya Padusi Yang Paling Solehah Di Muka Bumi Ini Takkan Keluar Rumah Wanita Minang Kabau Tanpa Menutup Aurat Tapi Nyatunya Gini Ba'a Banyak Wanita Minang Kabau Yang Keluar Rumah Tidak Menutup Aurat Betul Nak Oh Ustaz Itu kan Banyak Orang Jawa Bait Tujuh Orang Batak Bait Tujuh Iya Orang Jawa Bait Tujuh Tapi Kan Yang Punya Falsafah Bantuan Itu kan Cuma Orang Minang Yang Punya Falsafah Adat Bersendikan Sarak Bersendikan Kitabullah Sarak Mengatar Maka Cuma Orang Minang Yang Punya Semestinya Orang Minang Itulah Yang Menjikan Contoh Tauladan Bagi Kaum Yang Lainnya Bukan Orang Minang Menjadi Tungkek Dan Membawa Rabah Semestinya Begitu Pak Ibu Kalau Di Sensus Lingkungan Ini Desa Kelurahan Kelurahan Banyak Mana Penduduk Di Suka Minang Ya Semestinya Orang Orang Laki Minang Kabau Ketika Berkemanang Azan Orang Minang Kabau Datang Ke Surau Sarak Mengatau Sarak Mengatau Sarak Mengatau Itu Yang Menjadi Adai Bagi Orang Minang Kabau Lebih Itu Pak Eh Sepaham Pak Juan Bo Itu Ya Pak Sarak Mengatau Adai Memakai Oh Kecil Ustaz Yang Lain Solat Berjamaah Hukumnya Sunnah Mu'akad Kecil Imam Syafi'i Solat Berjamaah Hukumnya Sunnah Mu'akad Mah Hebat Imam Syafi'i Dibandingkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Imam Syafi'i Itu Nabi Bukan Imam Syafi'i Nabi Bukan Bukan Kalau Bukan Nabi Perkatanya Bisa Benar Bisa Salah Tapi Kalau Nabi Ada Salah Kiraman Allah Ada Salah Allah Sebutkan Bahkan Di Medan Perang Kalau Memang Surat Berjamaah Hukumnya Sunnah Maka Nisaya Orang Di Medan Perang Lebih Dilayakkan Tidak Berjamaah Solatnya Karena Nyawa Taruhannya Kalau Memang Surat Berjamaah Hukumnya Sunnah Maka Orang Di Medan Perang Lebih Layak Untuk Tidak Berjamaah Solatnya Tetapi Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Dan Para Sahabat Radul Al-Anhum Yang Mereka Dijamin Masuk Surga Tetapi Tidak Pernah Meninggalkan Solat Berjamaah Walau Di Medan Perang Sekalipun Nah Siapa Kita Dibandingkan Nabi Siapa Kita Dibandingkan Nabi Siapa Kita Ustadz Kau Bu Ya Kau Tuang Kau Kiai Kau Sia Dibandingkan Nabi Oh Dia Berjambui Pasti Masuk Surga Siapa Menjamin Berjambui Pasti Masuk Surga Abu Jahal Berjambui Janya Oh Dia Berjubah Sarawagan Tuang Pasti Masuk Surga Siapa Mengecek Berjubah Masuk Surga Pendetap Oh Yang berjilbab Pasti Masuk Surga Siapa Mengecek Yang berjilbab Pasti Masuk Surga Biar Rawati Berjilbab Juanya Apalagi Kini Pak Celik Di Youtube Kini Ada Orang Pak Jilbab Solat Rukuk Sujud Berjilbab Hari ini Hati-hati Kondak Batu-batu Mencelagamu Bisa Sasek Kini Banyak Sesat Kini Pak Ibu Ada Mungkin Berjikir La Ilallah Sabik La Ilaha Ilallah La Ilaha Ilallah La Ilaha Ilallah Bagaimana Mungkin Berjikir Kau Sabik Mabuk Anda Pernah Melihat Begitu Masya Allah Oh Ada Mengatakan Orang Soleh Itu Bisa Menjadi Imam Di Lima Masjid Sholat Zuhur Yang Umpama Saya Orang Soleh Sholat Zuhur Saya Mengimami Di Ulaan Nanti Yang Menjadi Imam Di Menjadi Agung Pekan Baru Saya Juga Orangnya Nanti Menjadi Imam Di Palestina Saya Juga Orang Siapa Orang Itu Toyol Siapa Orang Orang Ulama Yang Bisa Menjadi Imam Di Lima Tempat Tanya Nabi Pernah Tak Begitu Pernah Nabi Siapa Orang Soleh Ini Dibandingkan Nabi Nabi Saja Tidak Pernah Jadi Imam Di Empat Tempat Sekaligus Dalam Satu Waktu Nabi Itu Katanya Di Zaman Sekarang Ada Orang Soleh Bisa Jadi Imam Di Empat Tempat Dalam Satu Waktu Siapa Itu Setan Baca Baca Hadis Basah Jejarah Nabi Dia Tak Pernah Jadi Imam Dalam Satu Waktu Di Empat Tempat Pak Ibu Sekalian Mohon Maaf Para Jangan Jangan Kita Beragama Hanya Sebenarnya Ikut Ikutan Saja Oh Dik Kami Orang Pariaman Kuadik Kami Oh Kami Orang Darik Kami Oh Kami Orang Minang Kami Oh Kami Orang Jawa Begini Ada Kami Jangan Itu Orang Jawa Orang Minang Orang Batak Disatukan Dengan Syariat Islam Bapak Ibu Sekalian Maka Islam Yang Menyatukan Kita Jangan Pula Sama Sama Berjenggot Sama Sama Berjubah Karena Tidak Satu Pengajian Jadi Musuh Musuhan Jenggot Sama Panjang Jubah Sama Gantung Celana Sama Cingkrang Jidat Sama Hitam Karena Satu Pengajian Ketemu Di Jalan Assalamualaikum Dicalik Loh Atih Kebawah Kawan Apa Pindah Waalaikumsalam Jawa Masam Itu Orang Orang Yang Mengkapling Surga Kelompok Serang Masuk Sarugonya Janggu Jubah Sekalian Banyak Di akhir Zaman Orang Yang Bantu Memecah Belah Agama Allah Ini Masya Muslimin Rahmat Terima kasih Itu Di antara Sarak Mengatur Tentang Surat Berjamaah Bapak Sekalian Jadi Dari Hadis Yang Rasulullah Sebutkan Tadi Allah Cabut Rasa Takut Musuh Terhadap Kalian Terungkaplah Makar Daripada Orang-orang Yahudi Dalam Setuah Konferensi Seorang Tokoh Yahudi Berkenama Goldamir Menyatakan Seorang Tokoh Yahudi Bernama Goldamir Menyebutkan Apa katanya Kita Tidak perlu Takut Kepada Umat Islam Selagi Masjidnya Umat Islam Di waktu Subuh Tidak Seramai Seperti Waktu Sholat Jumat Bayangkan Pak Apa kata Tokoh Yahudi Tadi Kita Tidak perlu Takut Kepada Umat Islam Selagi Masjidnya Umat Islam Di waktu Subuh Tidak Seramai Seperti Waktu Sholat Jumat Bayangkan Selagi Masjid Kita Besar Atau Kecil Sholat Subuh Jamaah Tidak Penuh Seperti Sholat Jumat Orang Kafir Tidak Takut Kepada Umat Islam Walau Umat Islam Jumlahnya Banyak Contoh Israel Berapa Banyak Orang Israel Di Duniai Bahkan Pada Kikanya Israel Tidak Punya Negara Merampas Negeri Palestina Berpuluh Tahun Mereka Bantai Saudara Kita Di Palestina Anak Kecil Wanita Hamil Orang Tua Rumah Sakit Mereka Hancurkan Masjid Mereka Hancurkan Mereka Tidak Gentar Karena Banyak Negara Negara Islam Di Palestina Orang Yang Cinta Dunia Dan Takut Mati Pemimpin Pemimpin Negara Negara Arab Yang Beragama Islam Tak Berani Membela Saudara Di Palestina Ketika Saudaranya Dizolimi Sementara Israel Orang Yang Zolib Dibela Oleh Amerika Dibela Oleh Inggris Jerman Perancis Pesawatnya Datang Kapalnya Datang Tentaranya Datang Membela Israel Nah Saudara Kalian Palestina Siapa Yang Membela Nyaris Tidak Ada Negara Negara Islam Yang Benar Membela Saudara Kita Di Palestina Kenapa Orang Yahudi Tahu Mereka Tidak Takut Kenapa Banyak Pemimpin Pemimpin Islam Hari Ini Yang Cinta Dunia Dan Takut Mati Jadi Kenapa Mereka Mengukur Kekuatan Islam Dari Masjid Dari Jamah Subuh Karena Mereka Meyakini Hadis Rasulullah Apakah Rasulullah Dua Solat Yang Berat Bagi Orang Munafik Itu Solat Isa Dan Solat Subuh Berjamaah Berat Bagi Orang Munafik Maka Kata Bu Yam Kalau Kalian Ingin Melihat Orang Islam Lihat Waktu Solat Dua Hari Raya Dan Solat Jumat Orang Islam Keluar Tuh Dan Koruptor Tuh Tuh Agent Togel Tuh Tuh Hari Juhan Jiyang Tuh Hari Jumat Hari Jumat Tetapi Kalau Ingin Melihat Orang Beriman Kata Bu Iham Lihat Waktu Solat Subuh Siapa Yang Rutin Datang Solat Subuh Itulah Orang Yang Beriman Makanya Lihat Waktu Solat Subuh Ramai Nggak Seperti Solat Jumat Berapa Jumlahnya Yang Datang Solat Subuh Dan Siapa Yang Datang Kebanyakan Ibu 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 Kalau Ingin Cari Menantu Cari Di Majid Waktu Subuh Siapa Yang Rajin Ke Majid Rutin Ke Majid Waktu Subuh Ambil Jadi Menantu Walau Umurnya 60 Tahun Tahun Bapak Yakin Menantu Ibu Ini Tak Selimpuh Dagi Apa Surah Jumlah Aduh Ibu Aduh Ibu Aduh Tampu C Sebab Hari Ini Yang Gaya Gaya Yang Maksud Surau Yang Muda Muda Manya Manya Muda Muda Yang Pandeka 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 Silek Pandeka Petata Petiti Manya Yang Pandeka Tambu Tasa Tudut 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 Tampu Tasa Tampu Tampu Tasa Tampu Tasa Ubilih Manya Bisa Lihat Waktu Subuh Siapa Yang Rutin Datang Waktu Subuh Itulah Orang Yang Beriman Dan Ambil Jadi Menantu Walau Umurnya 65 70 Tahun Yakin Lebih Banyak Pengalaman Daripada Menantu Yang Umurnya 25 Tahun Cobalah Walau Mungkin Casingnya Agak Lain Tapi Mesinnya Mesin Jepang Tapi Caya Coba Cik Pilih Sebab Hari Ini Begitu Masjid Masjid Di Waktu Subuh Tidak Diminati Oleh Para Laki Laki Ketahuilah Perjalanan Yang Terjauh Dan Terberat Bagi Seorang Laki Laki Perjalanan Yang Terjauh Dan Terberat Bagi Seorang Laki Laki Adalah Perjalanan Masjid Masjid Berapa Banyak Anak Anak Mahasiswa Merantau Ke Pekan Baru Kos Disini Dari Siaknya Dari Pasir Pengaraian Dari Bagan Batu Dari Taluak Kuliah Di Pekan Baru Kos Disini Pertanyaannya Berapa Banyak Yang Berangkat Ke Masjid Waktu Subuh Berapa Banyak Yang Berangkat Ke Masjid Waktu Subuh Dari Rumah Dari Taluak Ke Pekan Baru Bisa Dia Kuliah Bisa Dia Cari Rumah Kos Tapi Dekat Rumah Kos Tidak Banyak Yang Sanggup Berangkat Ke Masjid Betul Tidak Berapa Banyak Laki Laki Bisa Memburu Harta Mencari Nafkah Banting Tulang Peras Keringat Siang Jadi Malam Malam Siang Hujan Dilampuai Panas Dilalui Sampai Punya Lagu Gunung Kanku Daki Lautan Kuseberangi Surau Terlewati Berapa Banyak Bapurubabi Talok Pai Jawa Jawa Bapurubabi Di Pekan Baru Pai Kampuang Kagam Tinggal Di Pekan Baru Pai Jawa Bapuru Kagam Batu Anak Ba Tinggal Dijambi Pai Baburu Pai Kekampuang Tinggal Di Bengkulu Pai Baburu Kekampuang 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 Pai Jawa 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 Duduk Di Surau Angit Angit Lantik Nidak Talo Berangkit Kesurau Anjian Batu Sard Karih Kaji Ustaz Am Tolong Bilihat Supaya Salah Faham Pada Jaman Sekalian Karih Bana Kaji Erwin Kau Surat Ketujuh Surat Ketujuh Ayat Seratus Tujuh Puluh Enam Si Orang Di Youtube Karih Bana Kaji Erwin Kau Menyinggu Orang Kajinya Kau Ketujuh Dengar Si Yang Karih Sebenarnya 176 176 Kerjemahannya Dan Sekiranya Kami Menghendaki Kisdaya Kami Tinggikan Nerajanya Dengan Ayat-ayat Itu Tetapi Dia Jendun Kepada Dunia Dan Mengikuti Keinginannya Yang Lentang Maka Memang Seperti Anjing Seperti apa Anjing Lemah Bawah Canya Seperti apa Anjing Atau Allah Yang Berba Tulang Lagi Kalau kami Menghendaki Dan Kalau kami Menghendaki Dan Sekiranya Kami Menghendaki Misjaya Kami Tinggikan Dengan Ayat-ayat Itu Jadi Pak Yang Membuat Derajat Kita Tinggi Bukan Dek Gala Datu Awak Yang Membuat Derajat Awak Tinggi Bukan Dek Orang Minang Dan Baradai Yang Membuat Gala Awak Tinggi Bukan Awak Pejabat Bukan Dek Awak Orang Kayu Bukan Gubernur Bukan Anggota Dewan Yang Membuat Kita Mulia Ketika Kita Memahami Al-Quran Itulah Letak Kemuliaan Kita Tetapi Kata Allah Tapi Mereka Kemudian Dia Mepaskan Diri Dari Ayat Tetapi Dia Cenderung Kepada Dunia Dan Mengikuti Keizinannya Yang Yang Tetapi Mereka Cenderung Kepada Dunia Makanya Apa Lebih Banyak Waktunya Habis Untuk Urusan Dunia Daripada Habis Untuk Mengkaji Al-Quran Lebih Banyak Habis Waktunya Untuk Urusan Dunia Dari Rumah Kemusaji Bara Jawahnya Dari Rumah Kemusaji Bara Paniknya Dari Rumah Kemusaji Bara Habis Pitihnya Dakinya Kemusaji Tapi Ketopai Baburu Bara Jauhnya Baburu Sia Kawannya Anjing Anjing Kawannya Ya Baik Sekalian Baal Kalau orang itu Sanggup Pergi Berburu Berjauh Jauh Kilometer Tetapi Kemajid Sanggup Maka Kata Allah Rumpama Maka Perumpamannya Seperti Anjing Kata Allah Orang Yang Sanggup Untuk Urusan Dunia Kemana Mana Tapi Tidak Sanggup Kemajid Anjing Kata Allah Yang Baca Tandai 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 Mukanya Yang Menyebut Nama Anjing Beliau Ini Bukan Saya Nah Sampai Allah Sebut Dengan Anjing Hati-hati Pemuda Pemuda Kenapa Pemuda Sanggup Main Handphone Berjam Jam Nonton Bola Sanggup Di Lapan Tapi Kemajid Sungguh Tidak Sanggup Kemajid Banyak Pemuda Pemuda Anjing Sekarang Ini Fakta Hari Ini Kenapa Majid Lengang Kenapa Majid Lengang Karena Banyak Orang Islam Hari Ini Bermental Anjing Ya Dulu Majid Rasulullah Gimana Bentuknya Majid Rasulullah Lantainya Tanah Kalau Dibandingkan Majid Rasulullah Ini Dah Megah Rasulullah Majid Tanah Majid Nabawi Tanah Pasir Di Semen Di Tembok Dengan Semen Yang Bukan Pake Semen Pake Tangan Batu Secukup Atap Atap Pelepah Kurma Tetapi Dari Pendidikan Masjid Nabawi Menyebar Islam Ke Penjuru Dunia Jadi Maknanya Apa Bukan Fisik Masjid Yang Harus Kita Pertahankan Bukan Fisik Masjid Yang Harus Kita Perhatikan Tapi Mental Jamaah Yang Harus Kita Siapkan Mental Jamaah Yang Harus Kita Siapkan Maka Alhamdulillah Beberapa Majid Indonesia Sudah Memulai Ladang Apa Majid Jogo Karian Di Yogyakarta Pernah Dangan Apa Pengurus Jalan-Jalan Ke Majid Jogo Karian Tidak Tau Jalannya Bawa Ambo Bawa Ambo Tidak Perniang Tiket Pesawat Pulang Bali Hotel Bintang Tujuh Majid Jogo Karian Berawal Majid Jogo Karian Majid Yang Saldonya Nol Saldonya Loh Bukan Majid Fitinya Jutaan Bahkan Ketika Ketua DKM Baru Menjabat Namanya Dr. Jazri Ustadz Dr. Jazri Pertama Menjabat Ketua DKM Melapor Bendahara Apa Kata Bendahara Ustadz Ini Ada Jamaah Yang Meminjam Uang Masjid Masjid Untuk Berobat Ada Jamaah Meminjam Uang Masjid Untuk Berobat Biaya Berobat Keluarganya Memang Tanya Sama Ustadz Jazri Berapa Uang Kas Kita 42 Juta Ustadz Kata Jangan Kasih Pinjam Kata Dr. Jazri Ketua DKM Jangan Kasih Pinjam Berikan Berikan Jangan Dipinjami Berikan Karena Itu Uang Umat Dan Akan Kembali Kepada Umat Kira-kira Kalau Pengurus Bantu Aku Ada Bisa Bantu Aku Tapi Cari Sakit Kumpamu Ambo Jamaah Siko Minta Ketua Pak Ambo Menyelam Pitih 50 Juta Untuk Borobek Borobek Panau 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 50 Juta Panau Dokter Jazri Pak Jamaah Minjam Duit Untuk Berobat Uang Kas Masjid 42 Juta Berikan Semuanya Akhirnya Pak Habis Uang Kas Masjid Nol Tetapi Dengan Kendah Allah Belum Berapa Lama Dia Menyimpatkan Uang Untuk Jamaah Tiba-tiba Atas Kendah Allah Datang Donator Mengirim Uang 13 Juta Dari Satu Orang Tiba-tiba Saja Pak Setelah Itu Datang Pula Orang Yang Kedua Transfer Uang 20 Juta Saat Itu Juga Pak Berapa Hitungan Lama Berlebih Babal Ya Itu Dari Jalan Yang Lain Kok Dapet Pengurus Musajik Bantu Itu Tapi Ya Calik Jemaah Ya Bampok Itu Minta Ketih Itu Laka Susah Baru Musajik Ya Waktu Senang-senang Orang Azan Bampok Dia Lapau Laka Laka Minta Tolong Musajik Tolong Pak Jangan Kasih Pinjam Sakangan 20 Minut Kemuncu Jadi Begitu Pak Dari Majid Joko Karian Pak Kemudian Majid Joko Karian Pengurusnya Buat Data Jadi Majid Joko Ada Denah Ada Denah Rumah Rumah Ada Denah Rumah Warna Hijau Umpamanya Itu rumah Yang Satu Keluarga Rajin Ke Masjid Warna Hijau Rumah Rumah Warna Kuning Itu Satu Keluarga Cuman Orang Tuanya Ke Masjid Anak Kuning Warnanya Rumah Warna Merah Orang Tua Sampai Anak Nggak Ada Yang Masjid Warna Merah Maka Pengurus Punya Kiat Gimana Supaya Warna Kuning Dan Merah Mereka Bisa Menjadi Warna Hijau Didatangi Ke Rumah Kenapa Tidak Masjid Oh Alasan Karena Nggak khusus Karena Banyak Hutang Nggak khusus Karena Model Usaha Nggak Ada Akhirnya Apa Masjid Yang Menurasi Hutangnya Masjid Yang Menurasi Hutang Jamaah Itu Oh Karena Banyak Hutang Hutangnya Kenapa Saya Hutang Pengurus Usaha Pak Kemudian Bangkrut Yang Nggak Bangli Pengurus Jadi Itu yang Membuat Nggak khusus Sholat Iya Pak Dipinjamin Mari Setelah ini Rajin Sholat Hingga Akhirnya Rumah-rumah Itu Warna Lama-lama Warnanya Warna Hijau Alhamdulillah Diikuti oleh Majid Kapal Munzalan Di Pontianak Majid Kapal Munzalan Di Pontianak Apa Infa Yang mereka Dapat Itu Sebulan Itu Pak 5 Sampai 9 Miliar Infa Sebulan 5 Sampai 9 Miliar Itu Tadi Kalau Jamaah Terliti Dicek Disurvey Oh Benar Dia Kena Kesulitan Dia Berhutang Dilunasi Hutang Oh Ini Jamaah Ada Modal Usahanya Dipinjami Modal Usaha Kalau Beruntung Dia Bagikan Kalau Bangkrut Dia Sudah Sama-sama Merugi Kita Oh Ada Yang Berobat Nggak Ada Kartu BPJS Nggak Ada Umbur Biaya Masjid Yang Membayari Biaya Berobatnya Oh Ada Orang Tua Nggak Sanggup Menyekolahkan Anaknya Dari SD Sambil Sarjana Masjid Yang Menyekolahkan Kalau Begitu Masjid Pak Gimana Nggak Makmur Umat Ini Makanya Bahkan Masjid Itu Pak Menjemput Jamaah Kenapa Masjid Itu Sekeliling Banyak Orang Nasrani Jadi Orang Islam Rumahnya Jauh-jauh Maka Dijemput Mereka Dengan Mobil Dijemput Mobil Waktu Subuh Dikasih Sarapan Gratis Dijemput Zuhur Dikasih Makan Siang Gratis Dijemput Maghrib Dikasih Makan Malam Gratis Sehari Tiga Kali Dijemput Antara Jemput Dari Satu Mobil Sekarang Masjid Kapal Munzalan Punya 30 Mobil Lebih Tiga Di Antaranya Mobil Al-Fat Mobil Al-Fat Untuk Jamaah Mobil Al-Fat Dapat Wakaf Dari Orang Kaya Tiga Mobil Al-Fat Untuk Menjemput Jamah Solat Dan Rumah Masjid Antar Ulang Bayangkan 5 Milyar Tiap Bulan Nah Mereka Ingin Dimana Masjid Indonesia Bisa Kaya Seperti Begitu Maka Dibukalah Pelatihan PMB Pelatihan Masjid Bilioner Pelatihan Masjid Bilioner Alhamdulillah Saya sudah ikut Pelatihannya Saya ikut Di Pelatihan Yang kelima PMB Yang kelima Pelatihan Masjid Bilioner Yang kelima Dan Kemudian Dari Masjid Kapal Munizal Lahirlah Masjid Al-Falah Disragen Inilah Salah Satu Bukunya Kalau Dapat Pengurus Masjid Punya Buku Ini Pengurus Masjid Kalau Dapat Punya Buku Ini Bagaimana Strategi Supaya Masjid Jadi Kaya Dan Kaya Itu Bukan Untuk Bangun Menara Buat Pagar Ganti Karpet Tetapi Membentuk Mental Jamaah Supaya Mental Jamaah Kuat Beriman Berkakwa Kepada Allah Subhanallah Miliki Buku Ini Saya Bukan Promosi Buku Ini Tapi Ilmunya Miliki Buku Ini Gimana Supaya Strategi Masjid Memberikan Manfaat Kepada Umat Jangan Masjid Hanya Menumpuk Uang Masjid Uang Umat Ditumpuk Oh Saldo Kita 100 Juta Saldo Kita 50 Juta Sementara Ada Anak Yatin Tidak Punya Uang Sekolah Ada Tetangga Masjid Tidak Punya Dien Untuk Berobat Berdosa Pengurus Masjid Nah Dari Pada Jamaah Sekalian Di Akhir Zaman Ini Kita Lihat Orang Berlomba Lomba Membangun Masjid Tapi Masjidnya Kosong Daripada Jamaah Maka Mari Kita Buat Strategi Bagaimana Strategi Agar Jamaah Ramai Ada 8 Strategi Agar Jamaah Subuh Bisa Ramai Seperti Jamaah Sulat Jumat 8 Strateginya Tapi Karena Mengingat Waktu Kalau Mau Sampaikan Sampai Pagi Tidak Selasai 8 Strategi Insya Allah Kok Diundang Mugali Kupas Diundang 8 Strategi Agar Jamaah Subuh Bisa Seramai Jamaah Sulat Jumat Diantaranya Saya kasih bocoran Juga Tidak Sampai hati Untuk Pengurus Masjid Yang pertama Buat Inovasi Pengurus Apa itu Yang pertama Masjid Jogokarian Masjid Kapal Munzalan Masjid Alfalah Ada lagi Masjid baru Masjid Sejuta Pemuda Ada Masjid Namanya Ismuh Yahya Masjidnya Buka 24 Jam Jangan Mau Kalah Masjid Dengan Kafe Kafe Bisa Buka Sampai Tengah Malam Masjid Tutup Kafe Disediakan Wifi Masjid Disediakan Wifi Itu Pemuda Seberikan Wifi Itu Pemuda Bahkan Masjid Sejuta Pemuda Kalau Ada Jamaah Yang Tertidur Di Masjid Itu Dibangunkan Bukan Diusir Dibangunkan Dikasih Bantal Dikasih Bantal Jadi Jangan Dilarang Tidur Di Majid Atau Majid Kurang Ajar Dilarang Tidur Di Majid Itu Majid Kurang Ajar Majid Sesujuta Pemuda Jamaah Tidur Dibangunkan Dikasih Bantal Dikasih Kasur Gulung Kasur Gulung Kemudian Kalau Ada Jamaah Habis Sholat Ingin Santai Ingin Serhat Dikasih Kopi Barista Kopi Sekas Kafe Dikasih Kopi Dikasih Snek Jamaah Yang Dikasih Kopi Dikasih Snek Majid Membuka Makan Gratis Sehari Tiga Kali Majid Membunikan Makan Gratis Dari Mana Uangnya Dari Donatur Bukan Dari Masjid Ketika Majid Memulainya Diposting Sesuai Media Diposting Dileksan Begini Di Youtube Facebook Insyaallah Donaturnya Bukan Baru Bisa Donaturnya Dari Orang Kalimantan Orang Arab Saudi Orang Korea Yakin Tidak Kita Itu Jadi Mohon Maaf Pak Jangan Kecil Hati Kalau Kita Begini Jangan Kecil Hati Oke Kita Selesaikan Ini Tetapi Jangan Lupa Bina Mental Jamaah Masjid Bina Mental Jamaah Masjid Kemudian Materi Yang Bisa Dilakserakan Buat Program Mabid Apa Mabid Malam Bina Iman Dan Takwa Kalau dapat Diawali Sebulan Sekali Diajak Remaja Masjid Tidur Di Masjid Malam Minggu Tidur Di Masjid Seperti Apa bentuk Acaranya Setelah Surah Isya Semua Jamahnya Tahsin Tajwid Tahsin Tajwid Al-Quran Istirahat Kemudian Kalau perlu lagi Nonton Baring Tapi bukan Nonton Bola Indonesia Sama Korea Bukan Nonton Baring Seperti Film Solahuddin Al-Ayubi Film Tentang Al-Fati Film Tentang Perjuangan Islam Supaya Pemudah Tahu Tentang Sejarah Islam Nonton Bareng Habis Nonton Bareng Istirahat Tidur Jam Tiga Bangun Salat Tahajud Berjamaah Salat Tahajud Berjamaah Habis Surat Tahajud Berjamaah Muhasabah Dipimpin Doa Supaya Menghayati Doa Dipimpin Doanya Kemudian Sambung Dengan Subuh Berjamaah Habis Subuh Berjamaah Kajian Berjamaah Kajian Tabli Akbar Habis Tabli Akbar Sarapan Gratis Kau Sama Mewah Mewah Katubik Kulitunjang Sorang Sorang Kau Sama Mewah Katubik Kulitunjang Situ Cuk Itu Ketal Luah Insyaallah Kalau itu Bisa Dimulai Donaturnya Bukan Orang Kampuan Jangankan Itu Bisa Selasai Majid Kapal Munzalan Yang Dulu Yang Kecil Sekarang Sudah Membuat Tujuh Lantai Tower Tujuh Lantai Apa Diantaranya Lantai Isinya Penginapan Gratis Bagi Musafir Penginapan Gratis Sekelas Bintang Empat Di Majid Buka 24 Jam Tidak Ada Tutup Tutup Tapi Disidakan Security Start Pump Ya Jangan Dibuka Pintunya Kota Info Yang Lari Melahan Apalagi Orang Awal Sedang Begemuk Begemuk Di Bungka Orang Jolai Security Stand By Digaji Pulah Security Sesuai Dengan UMR Faslas Kamar Mandi Cukup Aman Nyaman Mau mandi Nyaman Mau KWC Nyaman Mau Berudu Nyaman Tidak Ada Kunci Kunci Buka 24 Jam Semarakkan Subuh Berkah Di Jawa Itu Pak Seminggu Sekali Jadi Pasar Gratis Jadi Di Mesih Itu Ada Berbagai Macam Sayur Mayur Gratis Untuk Jamaah Pertanyaannya Kenapa Di Jawa Bisa Kita Tidak Bisa Kenapa Di Jawa Bisa Kita Tidak Bisa Karena Kita Belum Memulai Ini Tidak Pak Tapi Kalau Kita Mau Memulainya Insya Allah Yakin Allah Maha Kaya Allah Allah Kan Gerakkan Hati 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 Orang Kaya Itu Berinfak Ya Insya Allah Itu Gerakan Bagaimana Supaya Masjid Ini Bisa Menjadi Corong Kebangkitan Umat Islam Pak Jadilah Masjid Yang Melayani Umat Ya Jadi Masjid Joko Karyan Itu Pak Kalau Dimejid Kan Diluarkan Ketulis Itu Bagi Pengendara Sepeda Motor Harap Diiringi Dengan Funci Ganda Karena Kalau Sepeda Motor Tidak Hilang Pengurus Majid Tidak Bertanggung Jawab Itu Pengurus Yang Tidak Bertanggung Jawab Namanya Majid Joko Karian Jangankan Sendal Sendal Hilang Diganti Dengan Sendal Yang Baru Kadang Kita Pak Majid Sendal Kita Hilang Pengurus Hilang Sendal Kasihan Nyo Terumpa Pulang Jalan Dan Pengurus Mencari Tidak Di Bali Terumpa Baru Baga Malunya Kaki Pak 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 Pake Jas Terumpa Bikin Selama Bile Kaki Kayam Orang Dalam Di Joko Karian Pak Motor Hilang Kami Ganti Dengan Motor Yang Baru Motor Hilang Diganti Dengan Motor Yang Baru Dengan Tipi Yang Sama Itu Baru Pengurus Mencari Yang Bertanggung Jawab Sekarang Banyak Pengurus Mencari Yang Tak Bertanggung Jawab Pengurus Mencari Yang Tak Bertanggung Jawab Maka Mari Belajar Yang Namanya Belajar Tukan Gak ada Kata Habisnya Sampai Mati Kita Baru Beri Belajar Nah Salah Satu Yang Kita Belajar Strategi Memakmurkan Masjid Kalau Perlu Belajar Lagi Boleh Studi Banding Masjid Jogokarian Jogjakarta Masjid Kapal Menzaran Di Pontianak Masjid Al-Falah Di Seragen Jawa Tengah Silahkan Sudah Dibanding Supaya Masjid Kita Benar-benar Diberdayakan Untuk Kebangkitan Umat Untuk Mensejahterakan Umat Nah Masjid Muslimin Yang Dirahmat Tidak Mungkin Itulah Yang Saya Sampaikan Pada Sempatan Kali Ini Intinya Kenapa Masjid Kita Hari ini Masih Lengah Karena Banyak Diantara Muslimin Masih Cinta Dunia Dan Takut Mati Lebih Senang Sulat Di rumah Lebih Senang Habis Waktu Untuk Hal-hal Tidak Bermanfaat Begadang Tengah Malam Hingga Akhirnya Bangun Susah Kalau Bangun Susah Akhirnya Apa Masjid Pun Tidak Nah Maka Marilah Sering-sering Langkahkan Kaki Kita Ke Masjid Ikuti Kegiatan Masjid Dengan Kebersamaan Insyaallah Agama Kita Akan Bangkit Dengan Kebersamaan Katurang Minang Basam Mokito Mangko Menjadi Demingian Seja Berjama Sekindah Menteri Allah Semoga Bermanfaat Kiranya Kebenaran Nidayah Hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saya Hanya Menyampaikan Dengan Keterbatasan Ilmu Saya Kalau Ada Yang Salah Dan Khilaf Kepada Allah Saya Ampun Kepada Bapak Ibu Sekali Saya Memberi Marilah Berjama Sekalian Kita Tutup Masjid Sekitar Dengan Doa Semoga Kiranya Kebersamaan Kita Dalam Berdoa Ini Di Ijabah Demi Kejayaan Al-Fatihah Mari kita Berjama Al-Fatihah Allahumma Allahumma Ina Nas'alka Bir Rahmatika Ya Allah Allahumma Salli Wasallim Ala Nabi Muhammad Wa Ala Ali Was Sama'in Allahumma Fil Muslimin Wal Muslimat Wal Mu'minin Wal Mu'minan Allah Ya Imin Wal Amwa Inna Kha Adil Hajar Rabbana Zalamna Anfusana Wa Ilam Taghfir Lana Tarham Nalan Khun Nami Khasir Rabbana La Tazih Kulubana Ba Allahumma Arinal Hakka War Zunatti Ba'ah Wa Arinal Batila Batila War Zunatti Nabah Allahumma Firlana Wali Walidaina War Rahim Khamar Rabbayana Sagherah Rabbana Hablana Min Azwajina Wadriyatina Kurrata Ain Wajjalna Lil Taqina Imama Allahumma Rabbana La Tuakhirna Inna Sina Auk Akhto Rabbana Wala Tahmil Alayna Rabbana Wala Tuham Mil Mal Tuh Katal Nabih Wafu Anna Wafir Lana War Hanna Anta Mawlana Fansurna Al-Qamil Kafirin Allahumma Suri Muslimin Wal Mujahrina Fi Filistin Allahumma Suri Muslimin Wal Mujahrina Fi Filistin Allahumma Suri Muslimin Wal Mujahrina Fi Filistin Allahumma Suri Muslimin Wal Mujahrina Fi Kul Makan Fi Zaman Ya Allah Ya Arhaman Rahimin Rabbana Aatina Fi Dunya Hassana Wa Fil Akhirati Hassana Wa Kina Adab Annam Subhana Rabbika Rabbi Izzati Amaya Sifun Wassalamun Al-Mursaleen Walhamdulillah Rabbil Alamin Rabbana Aatina Fi Dunya Hassana Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi